Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bagi Kode Tempat berbaginya coding Kali ini kita bakalan masuk ke seri baru di Bagi Kode Dimana saya bakalan coba untuk share code Ini seri yang pertama Oke langsung aja kita mulai Videonya Oke jika kalian udah follow Bagi Kode di Instagram Tentu kalian melihat Kita pernah share Tentang coding Disini kita share tentang Calculate date Dan dimana kalian bisa lihat bahwa kita punya Sebuah website Sejenis blog lah ya Untuk menuliskan beberapa Saran buat teman-teman yang bisa Ambil disini kategorinya itu Ada Android, Artikel Islami, Programmer, Solusi Dimana Kita bakalan membahas Seri tentang code Jadi untuk seri pertama ini Saya bakalan coba untuk Sharing Tentang bagaimana Cara melakukan operasi Menjumlahan atau pengurangan Pada suatu tangga Jadi misalnya kalian punya Suatu sistem Yang harus Yang harus melakukan request Dimana dia Kurang minus 7 ya Jadi misalnya kalau hari ini tanggal 30 Jadi kalian harus mengirim Valuenya itu tanggal 23 Kalian bisa pakai Function ini Dimana saya udah bikin Ada format outputnya juga Yang bisa disesuaikan sama request Be-nya kayak gimana Sama Contenya itu Defaultnya Min 7 Atau seminggu Oke langsung aja kita cobain Di Android Studio Ini saya pakai Android Studio versi Plamingo ya 2022 So kita bikin langsung nih Project Kemudian kita pilih MT View Activity ya Terus next Disini kita bakalan Tulis Nama aplikasinya Seri Code ya Ini seri pertama Ini Packagenya Saya ganti Jadi bagi code Oke Minimal API Itu 24 ya Bahasa yang kita pakai Nanti code clean Oke Langsung aja Kenapa saya membahas ini Ya siapa tahu Ada teman-teman Yang masih Kurang paham Bagaimana cara Mengadaptasi Artikel yang kita buat Disini Saya menuliskan bahwa Kali ini kita menjelaskan Code bagaimana Cara mengurangi Atau menambahkan Hari pada Date Ini Kodenya Jadi kita bisa Langsung copy aja Begini Sayangnya di block ini Nggak ada fitur Copy faster Langsung di tombol Gitu ya Jadi teman-teman Harus blocking dulu Kayak gini Copy Terus Ini kita lagi Nunggu Gradle ya Oke Kita tunggu Gradle Sebentar ya Karena ini Lagi download Sekitar 124 MB Oke Ini Gradlenya Udah selesai Kita langsung aja Disini Bakalan kita bikin Sebuah Package Namanya Utils Terus Di dalam Utils Kita bikin Kelas Namanya Extention Oke Ini Kelasnya Kalian bisa Hapus Kemudian Kalian paste Code Yang tadi Kenapa Kalian Hapus Agar Fungsi Kalendernya Itu Bisa Langsung Dipanggil Ini tinggal Import Aja Oke Dan Selesai Wow So easy Sekali Jadi kita Bakalan Coba Code Ini Di bagian Testing Di sini Kita bakalan Bikin Function 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 Terus Function Kita bikin Uji Coba Uji Coba Tanggal Kurang 7 Sebenarnya Seharusnya Kalian Bikinnya Pake Bahasa Inggris Biar Lebih Apa Lebih Gampang Dibaca Kalau Kayak Gini Kan Kalian Tau Kemudian Disini Kita Udah Bikin Cara Pemanggilannya Jadi Pemanggilannya Ada 2 Ini Kalau Kalian Gak Pake Farm Yang Berbeda Karena Disini Defaultnya Ada Outputnya Ini Sama Con Ini Jadi Kalau Misalnya Kalian Memang Sesuai Sama Format Outputnya Sama Con D Jadi Manggilannya Hanya Seperti Ini Tetapi Kalau Kalian Perlu Modifikasi Kayak Disini Kita Modifikasi Formatnya Sama Condainya Diganti Manggilnya Begini Kita Panggil Kita Posto Disini Oke Iya Oh Sorry Gue Salah Import Import Jawa Utils Bener Calculate Import Nah Kemudian Kita Uji Coba Pake Perintah Assert Ini Assert Kita Copy Aja Terus Paste Jadi Expectasinya Ini data Param Date Param Jadi Expectasinya Ini kan String Balikannya String Berarti Kita Coba 2023 Terus Bulannya Ntar Kalau 2 Itu Dia Dia Bakalan Apa Ya Kalau 2 Ya Hahaha D D M M Y Y Y Harusnya Ini Angka Ya Harusnya Coba Sekarang Bulan 6 Terus Dikurang 4 Sekarang Tanggal 10 10 Kurang 4 10 Kurang 4 Berarti 6 Bener Oke Jadi Kita Langsung Cobain Aja Ini Langsung Di Test Run Test Kenapa Kita Melakukan Uji Test Seperti Ini Karena Kalau Bikin UI Lama Guys Jadi Kita Bisa Lihat Disini Hasilnya Sesuai Tes Result Sesuai Ya Ini Nggak Bisa Kelihatan Tapi Hasilnya Sesuai Ini Udah Ijo Coba Kalau Kita Ganti Misalnya Plus Plus 4 Coba Di Run Harusnya Error Tuh Error Kan Tuh Ekspetasinya Tanggal 10 Hari Ini Tanggal 10 Ditambah 4 Berarti 14 Gitu Kan Aktualnya 14 Tapi Kita Nebaknya Tanggal 6 Jadi Error Gitu Guys Oke Mungkin Itu Aja Kalian Yang harus Kita Bahas Oh Iya Sama Ini Misalnya Kalau Misal Kita Tadi Sesuai Format Yang Ini Sesuai Format Kepalanya Yang Ada Di Function Ini Itu Cara Manggilnya Cukup Seperti Ini Terus Berarti Formatnya Di Balik Di Balik Ini Kita Ambil Terus Kita Buang Taruh Di Belakang Ini Kan Kurangnya 7 Sekarang Tanggal 10 10 Kurang 7 Berarti 3 Nah Ini Kita Cobain Lagi Tuh Bener Dan Bagaimana Kalau Misalnya Salah Satunya Aja Yang Kita Rubah Maka Parameternya Harus Kalian Tulis Misalnya Condainya Yang Kalian Pengen Dirubah Terus Dikurang 2 Berarti 10 Kurang 2 Berarti Harusnya Valuenya 8 Nah Ini Kalian Tinggal Run Lagi Aja Oke Jadi Simple Ya guys Buat Teman Teman Yang Mungkin Mau Comment Silahkan Comment Di Video Atau Comment Di Sini Ya Itu Bakalan Bikin Kita Lebih Semangat Untuk Share Code Yang Lain Oke Gimana Menurut Kalian Apakah Seri Ini Bakalan Cukup Membantu Kalian Coba Comment Di Bawah Apabila Kalian Memiliki Request Code Kalian Juga Bisa Cek Di Deskripsi Disitu Udah Ada Link Yang Bisa Kalian Isi Dan Kita Bahas Di Video Berikutnya Oke See you Guys Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah